Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Delta Imanda Dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Semester 2 Baik, disini saya akan menjelaskan sedikit materi Tentang konsep dasar kebijakan pendidikan Untuk memenuhi salah satu tugas mendiri Mata kuliah kebijakan pendidikan Yang diampu oleh dosen Bapak Pupu Pasologi MPD Definisi kebijakan Kebijakan mengurus masalah atau kepentingan umum Administrasi pemerintah Sering disamakan dengan kebijaksanaan Kebijakan didasari oleh pertimbangan akal Dalam proses pembuatannya Kebijakan menurut KBBI Yaitu rangkaian konsep dan asas Yang menjadi garis dasar dan dasar rencana Dalam pelaksanaan pekerjaan Kepemimpinan dan cara bertindak oleh pemerintah Organisasi dan sebagainya Sebagai pernyataan cita-cita Prinsip atau maksud sebagai garis pedoman Untuk manajemen dalam mencapai sasaran Sedangkan menurut para ahli Kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut Kebijakan adalah pernyataan atau pemahaman umum yang mempedomani pemikiran dalam mengambil keputusan yang memiliki esensi batas-batas tertentu dalam pengambilan keputusan Selanjutnya definisi menurut para ahli 1. Kebijakan sebagai penegasan maksud dan tujuan 2. Kebijakan sebagai sekumpulan keputusan lembaga yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, mempromosikan, dan melayani pengaruh dalam lingkup kewenangannya 3. Kebijakan sebagai suatu panduan tindakan diskresional 4. Kebijakan sebagai suatu strategi yang diambil untuk memecahkan masalah 5. Kebijakan perilaku yang bersansi 6. Kebijakan sebagai norma perilaku dengan ciri konsistensi dan keberaturan dalam beberapa bidang tindakan substansit 7. Kebijakan sebagai keluaran sistem pembuatan kebijakan 8. Kebijakan sebagai pengaruh pembuatan kebijakan yang menunjuk pada pemahaman halayak sasaran terhadap implementasi sistem Lalu, kebijakan pendidikan dapat diartikan sebagai kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut Sebagai mana dikemukakan oleh Nugroho, kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan Bahkan eksistensi bagi negara-negara dalam persaingan global Sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi Selanjutnya, urgensi kebijakan pendidikan Kebijakan pendidikan amat penting dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara Karena pendidikan sebagai satu bagian dari dimensi kehidupan manusia yang punya pengaruh besar bagi kehidupan manusia Baik secara individual maupun sosial Oleh karena itu, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau publik yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan perlu dicermati Mengingat dampaknya yang sangat luas bagi kehidupan manusia dalam jangka pendek atau jangka panjang Selanjutnya, ada 5 fungsi kebijakan